Hai welcome back on my channel YouTube with me Dina Rizky di sini yes this is the day one with our in Bandung Oke jadi hari ini kita mau explore Bandung namun suasana Bandung yang adem-adem syahdu apalagi ya ada rintik-rintik hujan manja ya tidak mengurungkannya kita keliling kota Bandung nah by the way ini udah masuk ke jam makan siang jadi kita memutuskan untuk makan makanan yang emang hangat gitu ya kenapa karena memang ngeliat aja suasananya tuh hujan dan buk kita lagi naik angkot di tempat makannya itu enggak terlalu jauh dari tempat oh yes gue biasa jam-jam makan siang nih jam-jam ngantuk juga ya antara lapar ngantuk jadi satu tapi tetap aja harus buka HP harus tetap singgap untuk menanggapi teman-teman ya gue masih WFH untungnya masih WFH jadi masih bisa bertemu ataupun asal ada internet kita sudah sampai ini di tempatnya tempat makannya sebenarnya penasaran gak sih kita mau makan di Indonesia sampai naik angkat biru buah batu ya itu buah batu mohon maaf geng hahaha oke ini kita nyebrang dulu ya tempat makannya iya bisa kelihatan itu udah ada cluenya mie kocok hahaha bukan clue ya tapi emang cocok ini sebenarnya warungnya cukup sederhana gitu ya tapi kayaknya ini adalah misalnya nah kalau mau tahu review dari Miko kita ditonton di video berikutnya yang akan sayang di hari Jumat gitu jadi nanti video sekarang channel YouTube di Nandasuki tuh udah ada dua video gitu nah iya iya nih ternyata udah didekat pak guan dan binarno jadi kalau pas makan harus ngomong yes hahaha dia masih inget gak pak guan dan binarno tuh kalau tiap makan enak pasti ngomong maknyos gitu nah ini ya sudah full gitu dan megugah selera untuk dicicipi apalagi di tengah-tengah hujan seperti ini nah jangan lupa diganti jeruk nipisnya juga dan setiap makan di daerah pasundan ini kayaknya emang disediakan langsung teh hangat tadaaa Miko chopnya udah tersedia disini seru ini harus tambah sambal tidak mungkin Dina Dasuk itu tidak makan sambal kan kayaknya sambal nih sambalnya pedes gak sih tiga lah ya cobain cok dulu wuh bismillahirrohmanirrohim oke ini udah selesai makan jadi gini guys suasananya kalau misalnya gue lagi review makanan gitu kan menderungin tempatnya biasanya memang artisnya dulu yang makan udah main HP tapi untuk keopnya dia makan juga metra terus ini kita lagi mau apa ya kayak pengen next gitu lah nextnya jalan ke mana nih apa ya ini gak digilang kita jalan ke itu aja di kosannya jadi kita bakalan mau bock di pasar wabok apa nih wabok rutan oke karena emang perjalanannya cukup jauh dari buah batu dan oke ini suasananya cukup masih sahdu ya lihat aja masih rintik rintik nah akhirnya kita nyampe juga di pasar kosambi katanya sih ya di sini tuh bisa beli oda ding mau oleh cuma kita gak tau nih gak nemuin dimana oke ini kita nyebrang dulu ke pasar kosambi nanti kalau nyebrang liatkan nanti untuk keep safety gitu guys anyway pasar kosambi ini sebenernya adalah pasar yang kebakaran menurut bapak akai gua gak tau ya sebagai warga Jakarta I don't know apa keadaan pasar kosambi ini tapi emang susannya agak-agak kayak bekas kebakaran itu tapi magicnya tuh kayak di dalamnya malah ada satu tempat ngongkrong hidden jam kalau kata anak-anak sex hawk gitu ya ada hidden jam di dalem yang emang disitu tuh menyediakan tempat yang ngopi makan ada ramen bahkan ada salon terus ada lo mau pasang bulu mata gitu kan yes nah ini foto-foto disini juga cukup estetik ya tempatnya yang pengen atau gaya-gaya aja atau gimana tuh bisa banget nah ini kita disampai nih di hallway nya terus kita harus cek seluruh pastikan protokol-tokosan terus lanjut deh kita jalan-jalan ke dalam nah disini tuh banyak juga toko-toko yang jualan mulai dari offline terus tas lihat tuh terus ada yang jualan sepatu juga pokoknya tapi banyak deh macem-macemnya kalau lo jalan ke pasok-tokosan nah tempatnya tuh sebenernya lumayan apa ya indoor gitu ya enggak enggak semi-semi outdoor nya tuh kurang tapi emang terbuka banyak yang kayak ada beberapa yang terbuka enggak sampai kalau misalnya lo lagi nongkrong minum kopi tuh bisa ngeliat gunung gitu nah ini nih gue juga beli kopi di sini nih kopi fantasma kopi-kopi apa yang gue beli nah betul beli api kapucino atau apa gitu pokoknya lah ya pasti itu yang spesialnya gitu ngak tau sih suka kayaknya kita udah duduk dan gue kerja lagi baik mohon maaf jadi inilah kehidupan saya sehari-hari ingin healing tapi tidak bisa guys karena saya tetap jadi budak hai 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 ya lagi enak-enak masih ditarik kopinya rumah berkara pengen dilihatin Hai aja mau ngopi doang terus kita mau lanjut lagi tapi kita berhenti dulu untuk beli cemilan rasanya tidak seru selondok namanya jadi pas liat wah nih cemilan eh apa bisa belinya kiloan nih sebenernya beli tetap nggak sekilo-kilo juga sih sebenernya belinya cuma se-on gitu se-on nggak sih yang cinta matematika boleh ditulis kita lom komentar se-on tuh berapa itu banyak enak banget macem-macemnya jadi asik banget sih dan kita boleh nyobain makanannya satu-satu iiii seru ini gue lagi nyobain selesang lihat tuh kan semakin kesenangannya tuh enak banget bisa nyobain banyak gue juga beli kita juga beli bahas reng terus menemukan ini nggak kalau nggak kerekam gitu kita menemukan aku emang ini tuh kayak yang sus kering gitu kayak gitu tuh sampe segembung iya ini lagi ngapain mau tawain tidak bisa kalau tidak bermen tawakan ada yang boleh ngatain akai selain itu teks teks kita bakalan ketemu sama temen kita lagi yang di Bandung jadi pastikan ikuti terus perjalanan kita di Bandung dengan cara subscribe like dan share this video nah ini udah sampe nih kita di Jalan Braga lihat nih pertananya udah semakin seru lagi ya anak muda ngumpul semua di Braga rame banget ya padahal oh ini udah ngasih bikin sih jadi wajar lah ya nah kesana di Braga ini tuh sebenernya lebih kayak ke old town gitu kali ya tapi ternyata disini banyak juga kafe-kafe yang apa ya namanya modern kafe gitu mata gue tertuju pada hal-hal yang hejo-hejo gitu kalau di Bandung nggak harus liat yang hejo-hejo belum tentu hutan jadi kita lihat ini aja ini kalau kata orang Jakarta sih ini kue pancong tapi karena gue belinya di Bandung jadi namanya bandros gitu kalau mau tahu review bandros di Bandung rasanya kayak gimana jangan lupa tungguin ya tungguin hari Jumat video-nya akan tayang oke ini bandrosnya udah jadi jadi disini ada yang rasa pandan dan juga ada rasa original sekarang kita mau cobain sambil duduk-duduk santuy gitu ya di Braga ini tuh ada kelapanya sama diatasnya dikasih gula pasir karena di Bandung dingin jadi tadi sama si abang ini tuh ada kelapanya sama diatasnya dikasih gula pasir eh si abang si AA nyatain diangetin lagi diangetin lagi nah masa enggak nggak boleh gitu harus dukung terus channelnya Dina Dasuki karena ini karena kita tuh bakalan kasih info-info yang lebih menarik lagi keep healthy stay safe jangan lupa pakai masker rokes kalau kemana-mana ya 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 selamat menikmati